hai oke guys kembali lagi bersama channel RA garage kali ini sesuai judul video ada perombakan modif pada head-on belakang modifikasi brio gua jadi ceritanya head-on belakang itu rada-rada masih kurang pas jadi jadi namanya manusia kan ke bahaya selalu menuntut kesempurnaan gitu jadi pantengin terus video ini dan jangan lupa like comment and subscribe and get started ya jadi ini guys kita bisa lihat sudah agak sedikit tertutup tutup cacatnya paling solusinya tinggal di stiker lagi kalau mau tidak kelihatan cacatnya gitu dan ini rencananya mau ditambahin maikan lagi ya gue kayak gitu gitu biar sama dengan yang ini biar sama dengan yang add-on tengah jadi bisa kuai enggak guys tuh sama sud gitu jadi beradiknya mau digituin belakang selain di kucing cacatnya ini pegawainya pegawai dalam negeri bikin guys dari dusun satu dusun Oh iya guys segedar info ya pas kemarin gue review mobil gua ini gue lupa cantumin hebar velg kemudian kaki-kakinya ya maaf guys biasa review abal-abal masih awam guys gue jadi gue pakai frenzy frenzy ring 17 lebar 7,5-8,5 gitu yang depan 7,5 yang belakang 8,5 kemudian itu kaki-kaki bisa kalian lihat sendiri ini kan sudah agak cepet kalau kalian sangka ini kailover tidak sebenarnya salah sih bahkan ini adiknya kailover kita pakai per potong guys jadi kita beli per yang sudah dipotong khusus untuk Ceper jadi kita beli itu guys jadi hanya adik kailover gajian mati guys Oh ya untuk video reviewnya bisa cek di deskripsi video jadi guys yang membuat saya agak kurang pada add-on belakang ini terletak pada ini guys ujungnya ini terlihat shoot seperti itu kemudian seperti itu itu sangat tidak tidak sekali bagi saya kan nah untuk saya diginiin guys tolong mas itu gak geser sedikit nah seperti itu jadi itu rada-rada seksi kelihatannya guys seperti itu itu yang dituntut oleh manusia itu memang seperti itu guys ditambahin kayak gitu oke kita jadi guys sudah dapat gambaran sedikit kan karena hari sudah lagi sore Oke ini sudah jalan progresnya kira-kira 60% guys guys tadi kan sudah disini terdapat lubang gitu tambal pakai plat jadi nggak nggak kelihatan lumunya kemudian di sini ini progres terpenting daripada perombakan add-on ini ya sudah lihat bisa terbayang yang belum itu lukukannya itu gak kayak sebelumnya woy mantap ya guys ya kira-kira sudah jalan 60% itu tukangnya juga lagi istirahat guys oke guys tentunya kalian pasti bingung gimana cara nempelin si add-on ini kan karena kalau kebanyakan orang itu modif modif mobil misalkan mereka nempelkan add-on langsung ke pamper kemudian di dempul kami beda lagi ini keunggulan segala aja kalau kita lebih ke sistemnya plug-n-play jadi bisa langsung dipasang bisa langsung copot jadi dudukannya tempelannya di sini nih ini baut di baut tuh kemudian ada lagi di bawah sana guys di bawah sana oh itu 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 guys jadi dia bisa dipasang bisa dicaput kembali kan jadi toh kalau sekiranya bosen pakai add-on kan mau ganti diffuser aja tinggal copot gitu guys selamat menikmati oke guys ini dia hasilnya rombakan spol add-on belakang berlio satyagua jadi masalahnya sudah clear di sini tuh waduh sexy guys kemudian si cacat ini sudah agak tertutup sudah saya bilang kemarin tinggal tambahin sticker aja sticker orang intip seperti itu jadi ya ini dia hasilnya kiri kanan sudah sudah ditambahin silahkan seksi ini sudah dong itu lecet deh oke sekian saja video kali ini jangan lupa jika suka tekan tombol like jika tidak suka munggu diapain pantengin terus channel ini jangan lupa like comment and subscribe oke guys see you in the next video selamat menikmati